Halo, ketemu lagi dengan saya Boim, di episode yang pertama ini, kita akan memberikan kamu tutorial mengenai cara rekaman yang sederhana dengan menggunakan alat ini, Personus Fire Studio Mobile dan GarageBand. Nanti akan ada rekan saya, Angga, yang akan memandu kamu dalam tutorial yang bedana ini. Selamat menikmati! Halo, kali ini ketemu sama gue, Angga, untuk mereview salah satu cara bagaimana membuat demo secara digital dan sederhana menggunakan ini nih, Personus Fire Studio Mobile. Terus, ntar juga bakal dikoneksi sama GarageBand. Pastinya kalau gue sekarang pakenya Apple Macbook Pro, tapi bisa juga dipakai untuk operating systemnya Windows. Oke? Gue sekarang mau menjelaskan, apasih, Personus Fire Studio Mobile. Nih, lu bisa lihat, buat bahannya sendiri, ini isi. Yang lainnya juga bentuknya kokoh, bisa dilihat. Nah, ini coba kita lihat, buat channelnya ada 8, yang 2 di depan, 2 di depan, dan yang lainnya di belakang. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu tuh channelnya. Untuk yang kita lihat di depan, di depan ini ada volume, biasanya dipakai untuk mic, jadi ini bisa dibuat mic atau dibuat instrument. Misalkan, gitar lu bisa colok di sini, atau keyboard lu juga bisa colok di sini. Nah, ini volumenya. Nah, untuk di atasnya ini, biasanya ini untuk indikator untuk suaranya, soundnya yang akan dikeluarkan. Jadi kalau dia sampai ke merah, biasanya merah yang ada di atas, itu berarti over. Tinggal dimainkan di sini. Lalu di sebelahnya ada lubang phones, jadi buat, apa, buat headphones. Terus, di atasnya ini ada volume-nya. Lalu di bawahnya ada main volume. Jadi main volume ini buat master volume dari semua yang masuk ke dalam. Lalu ada lampu di sini. Ini indikator apakah si Presonus ini masuk atau tidak, atau connect atau tidak di komputer. Jadi di sini ada nanti berwarna merah, atau hijau. Nanti coba kita akan menjelaskan ruang selanjutnya. Sekarang kita lihat di sisi belakang. Di sisi belakang, ini ada untuk channel, yang tadi ada dua ya di depan. Ini yang di belakang ada sekitar enam. Itu untuk instrumen yang lainnya bisa dicolok ke sini. Lalu di sebelahnya ini untuk monitor. Biasanya monitor ini untuk yang sound out ya, biasanya pakai speaker monitor. Untuk yang bisa Yamaha atau segala macam. Itu bisa di sini. Lalu di sebelahnya ini ada port untuk ke komputer. Jadi di sini kebetulan firewire. Itu nanti untuk di komputernya masuk. Itu karena saya pakai Apple. Jadi portnya, bentuknya adalah firewire yang ada di Apple. Dan di bawahnya sendiri, ini SPDIF. Ini bisa dicolok untuk mengkoneksi. Biasanya lu mau alat yang lain yang berbentuk seperti ini. Ini biasanya keyboard. Untuk midi biasanya kabel midi. Dan yang di sebelahnya ini adalah kabel power. Tapi jika sudah masuk di komputer, itu biasanya kabel power ini tidak dipakai. Biasanya dia memakai power dari komputernya sendiri. Seperti itu. Di bawahnya, di sini. Nah perlu diketahui, untuk Flash Vanus ini sangat bermanfaat sekali. Tapi kualitasnya juga di atas rata-rata untuk yang mobile. Jadi hasilnya juga agak lumayan. Mungkin nanti ada contohnya kita bisa lihat segmen setelah ini. Oke. Seperti itu untuk Fire Studio Mobile-nya. Nah, itu tadi bagian pertama dari tutorial kita dengan menggunakan Flash Ones Fire Studio Mobile. Jangan kemana-mana, karena Anda nanti akan melanjutkan tutorial di bagian yang kedua. Terima kasih telah menonton!